Halo Sobat, kembali dengan ide kreatif seserah nyentri Kali ini nyentri kembali membuat hantaran sprey Tapi tanpa bed cover, dengan 2 sarung bantal dan 2 sarung guling Simak videonya ya, hingga akhir Yuk kita mulai Pertama-tama nyentri akan membentuk kedua sarung bantal ini Bongkar dulu lipatannya Dan lebarkan Balikan aja ya Terus tentukan garis tengahnya dulu Baru gulung ujung sarung bantalnya seperti ini Yups, cara menggulungnya seperti bikin angsa handuk Masih inget kan cara membuatnya? Sama aja kok Hanya aja ini lebih tipis dan lebih kaku Diusahakan sama besar dan simetris ya gulungannya Nih bagian ini dilurusin dulu Lalu kita balik Dan nyentri gulung ujungnya seperti ini Hati-hati jangan sampai rusak gulungannya Cukup setengahnya aja Biar terjaga Nyentri kunci dengan jarum bantal Tapi sementara aja ya Untuk menjaga gulungannya aja Oke sekarang bikin satunya Pastinya angsa nanti berukuran kecil Karena gulungannya juga kecil Tidak sebesar angsa handuk Lalu digulung Eh kebalik Maaf Nah seharusnya seperti ini Tuh Sip deh Lanjut Langkah kedua Nyentri bentuk sarung gulungnya Lebarkan dulu lipatannya Lalu dilipat seperti ini Sarung gulung ini cukup dilipat-lipat seperti ini Tidak dibentuk angsa lagi Lalu lipat lagi Nah jadi terbentuk seperti kipas Yuk kita bentuk sarung gulung satunya Sama Dilipat-lipat juga Hingga terbentuk seperti kipas Tapi diusahakan ukuran lipatannya sama ya Biar cantik nanti tampilannya Oke kita lanjutkan Nyentri sudah nyiapin kota antaran Buatan sendiri loh Spray inilah yang akan ditata pertama Di dalam kota Cukup dipasang Pas pada kota Nih kedua sarung pantal Dan dua sarung gulung Dua sarung pantal ini Yang diletakkan di atas spray Pas di tengahnya Lalu nyentri menguncinya Dengan bantuan jarum pantal Hati-hati ya Kain spray ini lumayan tebal Jadi harus menggunakan jarum pantal yang tajam Dan tidak begitu besar Sehingga tidak merusak kainnya Kemudian Sarung gulungnya Ini nih yang akan dijadikan sayap angsanya Sengaja Tidak diikat dengan karet gelang maupun kaladias Cukup dilipat dan dikunci dengan jarum pantal Ini lipatan sayapnya dibiarkan buka ke atas Jika sudah Saatnya membentuk dan menghias angsanya Tidak semudahan Untuk membentuk tanda love dengan sarung pantal ini Jadi lebih kaku dan agak sulit mengengkau Bisa sih dibantu kawat bunga Jika ada Nah Nyentri kasih sepasang paru Ini terbentuk dari kertas semasi yang dibentuk kerucut Sudut ciku Buat apa? Ini nyentri gunakan untuk mahkota angsanya Oh Apa tuh? Ah Matamarem Yep Matamarem khas nyentri Nah Jadinya seperti ini Cantik kan? Eh Tapi ini belum selesai ya Bunga pita satin Yep Biar lebih cantik Nyentri tambahin bunga pita satin Bikin sendiri loh Gak kalah cantiknya dengan bunga artificial Cara membuatnya ada pada channel Nyentrik The Craft Nih Nyentrik tempelkan dengan jarum betul Bukan lem tembak Tara Bunga buatan Nyentrik juga nih Lihat aja di channel Nyentrik The Craft Simp Sudah jadi Cintinya Hantaran sepasangan salop lagi Gak hanya hando dan selimut Sepakit spray pun bisa dibentuk sepasangan salop Mudah kan membuatnya Mudah Murah Dan tanpa mewah Cint Memang Lebih mudah dibentuk kasur Atau tempat tidur Tapi gak salah kan Jika dibentuk yang lain Ya gak? Eh Jangan takut berbeda Kreasi berbeda Itu gak jelek juga Justru unik Kreatif Dan hasilnya pasti mengesankan Yang penting Sesuai harapan Dan sesuai keinginan Calon pengantin Oke Jika belum jelas Tinggal tanyakan di komentar video ya Nanti akan Nyentrik jawab Sebaik mungkin Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share channel Nyentrik The Craft Masih lanjut loh Ide-ide antaran seseraan Yang unik dari Nyentrik Sampai jumpa lagi Salam kreatif Nyentrik Terima kasih telah menonton!